Intro Anak pasangan artis Willy Dozan dan Betaria Sonata Leon Dozan resmi menjadi tersangka Kasus penganiayaan terhadap pacarnya bernama Rinoa Nazwa Aurora Terhitung dari hari ini kami telah menatapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka Tutur Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatio Purnomo Chondro dikutip pada kami Leon Dozan muncul mengenakan baju tahanan dengan tangan terborgo dalam konversi pers di Polres Jakarta Selatan pada Jumat Menurut Susatio, Leon Dozan melakukan penganiayaan menggunakan tangan untuk menarik, memiting, dan sebagainya Tersangka menjalin hubungan dengan korban kurang lebih satu tahun sejak Oktober 2022 Ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya sehingga tersangka melakukan penganiayaan Dan kekerasan terhadap korban Tutur Susatio soal motif penganiayaan Dari hasil pisem Rinoa ada luka pada bagian tangan sekitar leher dan paha Leon Dozan telah dilaporkan pihak Rinoa sejak 8 November 2023 ke Poloda Metro Jakarta Barat Kemudian kasus dilimpahkan ke Polres Jakarta Pusat sesuai TKP Ada pun Leon ditangkap ke Polres Polres Metro Jakarta Pusat di rumahnya daerah Cirin di Jakarta Selatan pada Kamis 16 November 2023 Untuk kasus penganiayaan ini Leon Dozan dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan Selain itu Polres Jakarta Pusat juga sudah menerbitkan laporan polisi Terkait ucapan Leon yang menistakan institusi Polri dan ia dikenakan pasal 207 KUHP Sebelumnya video Leon Dozan mengemis tak dilaporkan polisi bocor ke publik Leon Dozan memohon kepada Rinoa Aurora dengan suara bergetar Tapi jangan dilaporin udah dong jangan panjang masalahnya gimana Aku juga gak mau kayak gini jangan ucap Leon Please dong jangan dong please jangan dilaporin lanjutnya Masih direkaman yang sama dengan nada suara yang lirih Rinoa menyebut bahwa Leon adalah cowok yang kasar Masih dengan memohon Leon Dozan meminta agar Rinoa menghapus video Dirinya yang diduga adalah memakai polisi Namun rupanya Rinoa Aurora membulatkan tekat untuk melaporkan Leon Dozan ke Polda Metro Jaya Pada 8 November 2023 lalu kasus tersebut pun dilimpahkan Polda Metro Jaya ke Polres Metro Jakarta Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye